Terima kasih Rumah Sakit Ibu dan Anak Samaribasrat dan Sitamin Kimia Pharma telah mensponsori video ini. Kembali lagi bersama kami, Mahasiswa Paskasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Angkatan 2022. Di video kali ini, kita akan membahas... Topik kita kali ini yaitu mental model. Apakah yang dimaksud dengan mental model? Seperti kita lihat di gambar ini, mental model menurut Peter Seng adalah gambaran realitas yang ada dalam pikiran kita, baik dalam asumsi, generalisasi, paradigma, persepsi, maupun konsep yang mempengaruhi bagaimana kita memahami, bersikap, dan bertindak terhadap lingkungan sekitar kita. Dalam buku Peter Seng, ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan dalam mengelola mental model. Pertama, why the best idea file? Mengapa ide baru kita selalu gagal untuk dipraktikan atau diterapkan? Alasannya adalah karena adanya persepsi yang dipegang seguh oleh kita selama ini. Selanjutnya, ada pembatasan dalam cara berpikir ataupun bertindak. Selama ini, pemikiran kita selalu memikirkan tindakan yang sudah ada dalam pernah kita lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, ide-ide atau gagasan baru selalu gagal untuk diterapkan. Konsep berikutnya yaitu incubating a new business worldview. Mematangkan sebuah konsep atau pandangan baru yaitu merupakan bagaimana dari suatu perencanaan. Di sini kami coba mengambil contoh terkait dengan itu pelayanan kesehatan. Saat ini, konsep pelayanan kesehatan mulai bergeser ketika terjadi pandemi. Yang awalnya semua harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan, namun berubah dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, semenjak pandemi hingga saat ini banyak sekali startup yang menginisiasi pelayanan kesehatan secara virtual. Konsep selanjutnya yaitu overcoming the basic business of the hierarchy. Dalam konsep ini, ada dua nilai yang dikembangkan dalam mengelola mental model yaitu keterbukaan dan kemampuan. Keterbukaan di sini adalah bagaimana cara kita dapat menyampaikan ide yang bermanfaat untuk lingkungan atau organisasi. Kemampuan adalah bagaimana kita bisa membuat keputusan yang berbasis kepentingan dan organisasi tersebut. Konsep selanjutnya yaitu the discipline of mental model. Menurut Shell, mereka harus membawa asumsi kunci tentang masalah bisnis penting, kepermukaan. Sedangkan menurut Hanover, yaitu dua perusahaan harus mengembangkan keterampilan belajar tetap muka. Kedua, melatih kedua disiplin ini sangat penting karena keterampilan bisnis melatih mereka dalam balancing inquiry and advocacy. Kemudian, keterampilan interpersonal juga sangat penting karena belajar seharusnya generatif, yaitu memiliki manager dengan keterampilan refleksi dan penyelidikan bukan hanya konsultan dan perencana. Selanjutnya yaitu planning as learning dan internal board. Menurut Shell, yaitu mengembangkan cara dengan lebih dari seratus perusahaan yang beroperasi secara independen dengan melibatkan pengembangan dan pengajuan alat yang berbeda di perencanaan grup lalu menyerbar luasannya. Skenario planning menjadi alat pertama yang diadaptasi oleh Shell, yaitu bagaimana mereka akan mengelola dengan jalan alternatif yang berbeda di masa depan. Sedangkan Hannover menempatkan jaringan internal boards of direction yang terdiri dari 2-4 manager senior yang berfungsi untuk memberi nasihat kepada manager umum lokal. Konsep selanjutnya yaitu Credo Hannover pada mental model. Pada bab ini ada 10 prinsip untuk menentukan prioritas pada penyelidikan dan mempromosikan keberagaman pandangan daripada kesesuaian untuk menggarisbawahi pentingnya meningkatkan mental model di semua tingkat organisasi. Yang pertama, efektivitas pemimpin adalah mental model pemimpin. Kedua, menyesuaikan mental model setiap individu. Ketiga, self-concluding, yaitu keyakinan yang lebih mendalam dan implementasi yang lebih baik. Empat, semakin variatif mental model yang ada maka akan semakin banyak perspektif yang timbul. Lima, mental model yang baik dapat menimbulkan singkat penyesuaian diri pada lingkungan. Enam, pemimpin bertinggi tidak lagi membuat keputusan namun memastikan mental model general manager. Tujuh, kelompok yang akan lebih dinamis dan informatif dibandingkan dengan individu. Delapan, tujuh, mental model bukan untuk keselarasan antar kelompok. Namun, mental model yang berjalan pada suatu kelompok akan menimbulkan keselarasan. Dan yang terakhir, yaitu nilai seorang pemimpin diukur dari kontribusi terhadap mental model orang lain. Selanjutnya, yaitu keterampilan refleksi dan inquiry. Mengelola mental model di pribadi dan tingkatan personal. Pada bab ini, ada dua kelas learning skill action science, yaitu keterampilan refleksi dan keterampilan penyelidikan. Keterampilan refleksi memperlambat proses berpikir kita sendiri sehingga kita dapat menjadi lebih bersadar tentang bagaimana kita membentuk mental model kita dan cara mereka mempengaruhi tindakan kita. Sedangkan keterampilan penyelidikan menyangkut bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain terutama dalam menangani masalah yang kompleks dan konfliktual. Selanjutnya, pada keterampilan refleksi, ada dua cara, yaitu left of abstraction dan left hand column. Left of abstraction, yaitu mempercayai stereotip atau generalisasi umum atau bukan fakta. Untuk mengetahui left of abstraction, ada dua cara, yang pertama bertanya kepada diri kita sendiri apakah data yang menjadi dasar stereotip atau generalisasi. Kemudian, yaitu bertanya pada diri kita sendiri bagaimana mempertimbangkan keakuratan generalisasi tersebut. Sedangkan left hand column, yaitu cara kita memanipulasi untuk terhindar dari permasalahan. Dengan cara ini, kita dapat menghindari situasi yang kontraproduktif. Reaksi kita menggemarkan mental model kepemimpinan kita. Bisa dilihat dari bagaimana mental dan diri kita bekerja dalam suatu situasi tertentu. Misalnya jawaban atas persoalan yang dihadapi. Kemudian, kita bisa lihat bagaimana memilih situasi tertentu saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi, tidak ada cara yang spesifik, yang benar atau pasti bagi seorang pemimpin dalam menghadapi situasi sulit. Semua itu tergantung pada alasan dan tindakan yang dilakukan terhadap organisasinya. Dalam menghadapi persoalan, seorang pemimpin harus bisa menyeimbangkan penyelidikan dan advokasi. Dengan cara yang pertama, yaitu mampu memecahkan masalah. Kemudian, mencari tahu apa yang perlu dilakukan, lalu memberi dukungan atau pemilaan, serta melakukan pembelajaran kolaboratif untuk orang organisasinya. Berikut adalah dua tahap untuk menggabungkan inquiry dan aksepasi. Tahap pertama, ketika kita tidak setuju dengan pandangan orang lain, kita belajar menyelidiki pandangan mereka dengan cara menanggapi dan meminta orang tersebut mememarkan lebih detail alasan mereka memiliki pandangan tersebut. Tahap kedua, kita mengaparkan seperti apa pandangan kita dan ajak orang lain untuk menyelidiki lebih jelas. Mental model dan fifth discipline, dua disiplin ini berjalan bersamaan karena pada mental model berfokus pada pengungkapan asumsi tersembunyi. Sedangkan pada sistem disiplin, sistem thinking, fokus menyusun asumsi untuk mengungkap penyebab masalah yang disipikan. Jika seorang pemimpin percaya pandangan mereka adalah fakta, alih-alih asumsi, mereka akan sulit terbuka dengan tantangan. Namun apabila integrasi mental model dan sistem thinking dapat mengubah cara berpikir kita, dari yang sebelumnya mental model, yang event-oriented menjadi mental model yang mengenali pola jangka pecah. Oke, next, and last, yaitu kesimpulan. Mental model adalah sebuah asumsi-asumsi paradigma yang dalam pikiran kita dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami bersikap dan bertindak di mikroasi terkitar kita. Jadi, jika seorang pemimpin bertindak atau memiliki keputusan dalam suatu organisasi atau sempat kerjanya, sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dimilikinya. Asumsi biasanya berasal dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh seseorang. Melalui pengalaman tersebutlah terbentuk pengetahuan-pengetahuan yang akan menuntun seseorang dalam berkini. Berikut ada sebuah contoh cerita di dalam perusahaan yang berhubungan dengan mental model. Organisasi yang berada di ibu kota, sebut saja perusahaan ABCD, merupakan perusahaan yang bagus dari segi konsistensi profit dan output yang dihasilkan. Namun, di dalam organisasi ini, nyatanya banyak perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya dan berdampak kepada organisasi tersebut, seperti cekcok antar karyawannya yang saling bertengkar mengenai pandangannya yang berbeda dan bergesekan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 aware terhadap perubahan yang terjadi, dan hanya fokus pada individu masing-masing, tidak peduli dengan perubahan atau masalah orang lain yang terjadi di organisasi. Sebuah organisasi hendaknya membentuk kapabilitas personal individu di dalamnya, sehingga dapat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, serta setiap individu diminta untuk terbuka dengan pemikirannya, sehingga tidak hanya mengasumsikan sesuatu sendiri di dalam organisasi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Maka terkait mental model ini, selain menjadi individu yang inovatif, kita juga harus memiliki kesadaran kuat akan tujuan bersama di dalam organisasi. Pandangan kita terhadap sesuatu atau seseorang itu ditentukan oleh informasi yang diterima dan asumsi yang ada di dalam benak, kemudian informasi dan asumsi itu bercampur dalam benaknya dan membentuk mental model. Tidak ada penilaian kita terhadap sesuatu yang mutlak kebenarannya, maka saling bertukar informasi dan sekali-kali terbukalah dengan asumsi orang lain, sehingga penilaian kita dan pandangan kita akan lebih objektif dan komprehensif. jangan lupa like, komen, dan subscribe!